Sebanyak 926 kepala keluarga yang ada di Kelurahan Bandingan dan Karangsari, Kecematan Kendal, rumahnya terdampak banjir akibat air laut pasang. Jumlah tersebut dengan nician warga Kelurahan Bandingan ada 476 kepala keluarga dan Kelurahan Karangsari ada 450 kepala keluarga terdiri dari 1.350 jiwa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rog di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Periode 14-20 Mei 2022 termasuk di wilayah Jawa Tengah. Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah setidaknya ada ribuan rumah yang terendam akibat air rog, sehingga banyak warga yang tidak bisa melakukan aktivitas selain rumahnya terendam juga jalan ikut terendam. Seperti di Kampung Kisik, Kelurahan Karangsari, Kecematan Kota Kendal, misalnya barana layan yang ada di pinggir pantai ini, semua rumahnya terendam banjir rog dengan ketinggian bervariasi antara 50 sampai 1 meter. Bahkan warga yang engan untuk mengungsi memilih tidur di atas kapal. Santoso misalnya warga Kampung Kisik, RW 5, Kelurahan Karangsari, Kendal, semua rumahnya terendam sehingga untuk masak dan tidur sudah tidak bisa. Semua perabotan dipitipkan di rumah tetangga yang lebih tinggi, sementara sudah tiga hari ia tidur di kapal sebab tidak mau mengungsi di rumah saudaranya. Pak untuk sementara untuk masak tidur dan lain sebagainya gimana Pak? Masak saya ngikut kakak-kakak saya makanya. Kalau tidurnya? Tidurnya tuh di perahu ini. Hmm di perahu. Karena tingginya Pak ya. Pak nggak mengungsi di tempat saudaranya atau gimana Pak? Pak nggak mau, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya? Ya. Nggak takut kalau ada ular atau gimana tidur di sini Pak? Ya kalau di perahu nggak takut lah, kalau di rumah takut lah. Pak harapannya masyarakat seperti apa Pak? Ya masyarakat harapannya ya jangan seperti ini. Pulih lah sedia-sedia kalah lah. Tak ada air. Jangan air terus menerus begini. Tapi baru kali ini tahun ini. Salah satunya nelayan darmanto mengatakan, Sudah satu minggu ia tidak melaut karena juaca buruk apalagi ditambarap seperti ini. Terakhir melaut hanya dapat uang 20 ribu rupiah. Sudah berapa lama Pak tidak bisa melautin Pak? Satu minggu. Satu minggu. Pak untuk kebutuhan sehari-hari terus bagaimana Pak? Ya segimana Pak lah ya. Makan nggak makan kalau nggak ada hasilnya ya cuma sedikit-sedikit aja lah. Terakhir melaut hasilnya berapa Pak? 20 ribu Pak. 20 ribu. Ya. Untuk beli ban bakar saja nggak cukup? Nggak cukup Pak. Pak harapan nelayan seperti apa Pak? Harapannya ya seperti dulur Pak. Masa banjir terus ini rumahnya kebanjiran semua. Ya itu harapannya permenter Pak. Tanggul ya Pak? Iya tanggul. Camat Kota Kendal Arsyati Rosada mengatakan, kalau di kecamatan Kendal terparah ada di Kelurahan Karangsari. Itu lumayan. Ada dari mulai Kelurahan Milir, Balok, Bandengan, sama Karangsari. Namun yang paling parah adalah di Kelurahan Bandengan dan Karangsari. Yang pengungsian ada di Kelurahan Bandengan dan Karangsari. Namun yang paling kemarin pengungsian itu ada di Kelurahan Karangsari. Ada berapa kakak atau berapa rumah yang terdampak? Yang terdampak itu untuk Bandengan ada 476 kakak. Terus kemudian untuk yang di Bandengan itu ada RT RW 1-4. Kemudian yang untuk Karangsari yang terdampak adalah... Muhammad Arya, Semarang TV. Terima kasih telah menonton!